Korban bullying itu kompleks ya menurutku Karena kayak sebelum kita menjudge orang yang membuli Walaupun perilakunya sangat tidak dibenarkan Kita harus lihat backgroundnya dia apa sih gitu Maksudnya jangan-jangan dia korban bullying juga gitu Karena kan banyak ya kemarin-kemarin yang kasus mungkin misalnya Anak, seseorang mukul atau mungkin memperlakukan kerasan yang lain gitu Tapi ternyata setelah kita track, ternyata dia juga dipukul gitu di rumahnya Dan apa ya, emang ngeberesin ini tuh sesuatu yang kompleks Jadi gak bisa dengan dihukum, ditahan, dicacimaki, enggak gitu Kita harus melihat lingkungan si orang ini sih gitu Jadi yang diintervensi tuh bukan hanya orang ini gitu Jadi ya bisa dari pendidikan keluarga, dari sekolahnya sendiri gitu Gak harus menunggu ada kasus bullying sih gitu Dan orang-orang yang korban maupun pembuli ini juga butuh support system yang baik gitu Yang menjelaskan ke dia bahwa ya perilaku ini tuh gak dibenarkan gitu Dan kalau motifnya dendam ya apa ya Bukannya ikhlaskan atau maafkan sih gitu Banyak deh diskusinya tuh jadi banyak banget sebenarnya Makanya ini bukan tugas pembuli atau keluarganya si pembuli dan yang korban gitu Ini tuh tugas kita semua sih gitu Karena menurutku ini sistem sebenarnya Selama ada yang masih mewajarkan bullying Mungkin dalam bentuk sekecil apapun Itu akan tahan aja gitu perilaku kayak gitu Jadi mungkin kita gak usah ngomongin tentang yang pukul-pukul deh gitu Mungkin tanpa sadar kita juga suka ngelakuin bullying Dari verbal gitu atau mungkin dari bercanda Yang mungkin kita pikir bercanda tapi orang kita gak tau Mereka tuh menangkapi sebagai hal yang serius mungkin gitu Jadi apa ya Membiasakan dari sekitar kita dulu sih Dan sadar betul tentang apa yang kita katakan dan apa yang kita om Dan jangan takut nyari bantuan sih Terima kasih